Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel Paprendi. Kita akan belajar secara membuat rumah seperti ini dengan ukuran 6x6 meter. Oke, kita mulai dari awal. Pertama kita ubah kamera view-nya menjadi parallel projection. Lalu top view. Nah, ini bisa kita hide dulu. Seperti ini ya. 6x6. Kita buat menggunakan rectangle. R, shortcut-nya. Lalu ketik 600, 600. Enter. Dan kita ambil garis yang bawah. Itu sebesar 300 ke atas. Menggunakan move tool. M. Pada sumbu hijau. Lalu control. Shift. Kita snap midpoint. Kanan dia pas 300. Lalu kanan ke kiri. Ini 180. Eskip. Lalu select yang ini. Copy. 180. Ini 140. Di sini kita copy. 300. No, no, no. Itu udah ya 300. Yang ini. 200. Dari bawah sini. 200. Lalu dari bawah sini. Copy. 90. Dan dari sini. Copy. 140. Lalu kita hapus. Garis yang tidak digunakan. Nah, seperti ini ya. Kita gunakan dimensi. Ini 180. 80. Tidak perlu ya. Ini aja. Ya. Total keseluruhan. 600. Kali. 600. Oke. Dari sini kita bisa langsung. Kita seleksi aja dulu semuanya. Kita hide semua dimensi ini. Ya. Control. Untuk menseleksi multiple. People. Klik. 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 Lalu kita membuat tags. Yang ini. Kita bikin baru. Add tag. Lalu tulis dimension. Enter. Dan di entity info. Kita klik yang ini. Lalu dimension. Dan kita cek matanya. Terus ini ya. Nah. Dimension ini. Oke. Sekarang kita klik dua kali. Setiap. Fasenya ini. Kita akan membuat dinding. Menggunakan jhs powerbar. Ini extension. Yang free. Linknya akan saya simpan di bawah. Di deskripsi ya. Terus kita klik dua kali. Pilih yang ini. Extrude long path. Nah. Kita setting dulu. Ini central. Widthnya itu adalah. Lebarnya ya. Dinding. Lebar. Ketebalan dindingnya. Saya buat 10 aja dulu. Dan. Tingginya adalah 300. 200. Bentar. Yes. Nah di otomatis membuat seperti ini. Kita rubah lagi kamera view-nya menjadi perspektif. Lalu klik dua kali yang ini. Klik yang sama. Ini juga. Perlu diperhatikan disini. Jadi. Ukuran ini. Mengambil dari garis tengah. Dindingnya. Jadi kalau misalnya kita lihat. Dengan detail. Dari garis ini. Ada 5 cm. Garis ini juga 5 cm. Jadi dia pas tengah. Mengambil. Dari dinding. Jadi kalau ukuran. Disini 300. Kalau real. Real. Real ukurannya. Disini hanya 290. Dia kepotong 10 cm ya. Karena ada dinding. Gitu. Kita hide lagi. Disini. Terbagi 3. Kita. Satukan. Tapi menggunakan solid tools. Klik kanan disini. Dan checklist solid tools ini. Pilih yang. Outer cell. Supaya dia tetap solid. Dan. Menjadi satu. Ada garis-garis potongannya. Oke. Kita spacebar. Kita edit. Delete guides. Sekarang kita membuat lubang pintu dan lubang jendelanya. Nah disini. Rectangle. Oh sorry ya. Tadi masuk ke dalam group ini. Klik 2 kali. Lalu rectangle. Kita buat ukurannya. 90. Kali 210. Spacebar. Klik face ini. Move tool. Dan geser pada sungguh hijau. Shift. Snap kesini. Lalu kita copy. Kita paste. Tempelin disini. Ini juga. Klik midpoint ini. Shift. Dan snap disini. Juga yang ini. Nah kadang ini suka jadi. Tidak mau otomatis. Arahnya jadi. Tidak kayak tadi ya. Nah. Ini kita copy lagi aja. Lalu ctrl V. Nah dia jadi otomatis lagi. Ambil hijau. Shift. Klik. Sekarang kita lubangi menggunakan push pull. Klik. Sampai snap ada keluar tulisan on face. Nah ini. Lalu klik. Nah sisanya tinggal klik 2 kali. Karena dia termemori dari perintah yang sebelumnya. Sekarang kita buat jendela. Snap dulu kesini. Geser. Tetap pada sumbu hijau. Lalu klik. Kita ketik 140. Titik koma 120. Spacebar. Ambil garis tengahnya. Dan snap ke garis tengah yang biru nih. Di bawah. Lalu kita copy. Pasti lagi. Sekarang atas bawahnya. Snap kesini. Ini snap kesini. Lalu ini ambil. Copy. Snap kesini. Nah sekarang untuk. Jendela toilet. Lebih kecil aja. 70. 7,40. Ambil garis tengahnya. Ting. Nah atas bawahnya. Silahkan disesuaikan aja. Kalau disini saya bikin contohnya 50 cm. Dari atas. Seperti itu. Oke. Sekarang yang ini. Control V. Nah ini juga kalau susah. Kita copy lagi aja. Seperti ini. Snap. Mendingan disini ya. Oke. Kita cut. Kita pindahkan disini. Lalu klik dulu ini. Move. Keser. Snap kesini. Lalu kita ambil tengahnya aja ya. Sekarang kita lubangi lagi. Dengan push-pull. Sampai keluar on face. Lalu klik. Klik dua kali. Oke. Nah sekarang kita buat. Teman-teman bisa ngambil dari 3D Warehouse. Untuk pintu dan jendelanya. Tapi disini saya akan coba contohkan. Cara membuat pintu yang sederhana ya. Dan jendelanya juga. Kita gunakan rectangle. Di sini panah yang kanan. Supaya dia ngunci ke sumbu merah. Lalu klik. Lalu spacebar. Klik dua kali. Make group. Masuk ke dalam. Nah saya pengen. Di luarnya ini menjadi tersembunyi. Caranya window. Model info. Components. Lalu cek yang hide ini. Saya juga sudah membuat shortcut. Menggunakan U. Jadi kalau teman-teman. Mau tahu cara membuat shortcutnya. Silahkan. Tonton di video yang sebelumnya. Oke. Lalu push. Kita dorong. 10 cm. Spacebar. Klik dua kali. Control shift. Kita drag. Seperti ini. Ke bawah ini. Lalu lepas. Supaya yang terseleksi. Hanya ininya aja. Lalu offset. Kita bikin. 5 cm aja. Lalu push pull. Di sini kita bisa buat. Kita dorong aja deh. Conface. Klik. Nah ini jadi kepotong. Jadi ini. bingkai pintunya ya. Kita klik. Tiga kali. Make group. Lalu kita bikin lagi. Kotak yang baru. Seperti ini. Klik lagi. Klik dua kali. Klik kanan. Make group. Masuk. Push pull. Di sini 4 cm aja. Dan sekarang kita bikin offset lagi. Bikin 15. Ambil line. Pada past midpoint. Kita potong. Offset lagi. Kita bikin. Tiga atau empat ya. Tiga. Skip. Terus. Seleksi yang face ini. Lalu move. Kita geser. Menggunakan alt. Nah. Alt sama dengan toggle auto fold. Jadi. Supaya jadi seperti ini. Mau ke dalam atau keluar. Terhadap sumbu merah. Bikin keluar aja. Sebanyak 2 cm. Lalu. Klik. Tiga kali. Kita samain. Belakangnya juga sama. Kita copy. Control. Di sini udah gak ada flip. Udah berubah ya. Flipnya menggunakan ini. Di versi yang 2023. Oke. Bisa menggunakan flip ini. Lalu klik yang merah. Di atur mata segini. Atau menggunakan scale. Oke. Kalau menggunakan scale. Klik tiga kali. S. Ambil yang tengah ini. Lalu perhatikan. Itu harus minus 1. Nah. Minus 1 ini. Kalau sulit. Ngelik ketik aja. Minus 1. Enter. Lalu move tool. Ambil sudut endpoint ini. Shift. Untuk mengunci merah. Dan snap ke sini. Nah. Dia akan bersatu. Oke. Kita dorong. Ini. Ambil. Di sini 6. Kita ambil 4 aja. Begini ya. Kita bisa langsung buka aja. Buka pintunya. Menggunakan rotate. Tempelkan di ujung ini. Pencet atas. Supaya terkunci pada sumbu yang. Busur biru. Klik. Pada garis. Long edge ini. Klik. Dan buka. Dorong ke depan. Kita bikin 75. Atau bisa diketik. 75. Enter. Nah. Oke. Terus kita copy. Pasti. Ini kita. Scale. Kita flip. Pakai control. Minus 1. Ini juga sama. Tapi. Control lagi. Kita gak usah pakai. Control itu. Minus 1. Kita adjust. Sampai snap. Seperti itu ya. Lalu disini. Control V. Nah yang ini kebukanya. Kedalam ya. Begini. Snap. Ya. Oke. Sekarang. Jendelanya. Crectangle. Klik 2 kali. Make group. Klik 2 kali. Offset. Ini 5. Line. Kita bagi 2. Offset lagi. Ini 2 cm aja. Enter. Skip. Klik 2 kali. Lalu push pull. Skip. Ini 10. Lalu yang ini. Juga dorong. Tapi perhatikan disini. Disini jadi kedorong. Kita butuhnya pakai control. Supaya meng-copy. Nah. Dan kita. Kita sisakan 2 cm ke dalam. Jadi ini 10. Kurangnya 2. Jadi 8. Enter. Lalu control lagi. Kita dorong. Ini 2. 2. Enter. Nah. Ini juga sama. Klik 2 kali aja. Tinggal disini. Kita ambil yang ini. Lalu snap disini. Kita gunakan control. Supaya. Nggak ketarik aja. Tapi kita menjadi ada ketebalan. Nah. Setelah itu. Kita control lagi. Supaya hilang tanda plusnya. Kita dorong kaca ini. Pas di middle point ini. Lalu ini klik 2 kali. Kita langsung bikin materialnya aja. Untuk kaca. Menggunakan material. Tile. Mana nih. Tile. Glass. Nah. Klik yang ini. Lalu untuk bingkainya. Kita pakai wood. Yang ini. Nah. Supaya ke klik langsung otomatis. Semua warna yang sama. Disini warna putih. Kita pencet shift. Sampai ada logo seperti itu. Lalu klik di warna yang kita ingin berubah. Jadi semua warna yang putih. Akan berubah seperti ini. Oke. Sekarang kita copy. Paste. Snap. Ambil ini. Boleh kayak gini. Kita ambil pojok. Control. Copy. Yang ini. Snap. Nah. Ini kita buat baru lagi. Rectangle. Klik dua kali. Make group. Klik dua kali. Offset. Bikin lima. Push pull. Sepuluh. Yang ini. Kita dorong aja. Nggak usah pakai control. Midpoint ya. Terus. Pakai ini. Shift. Klik. Atau nggak. Ini klik semua. Tap ke shift. Supaya yang ini tidak terseleksi. Nah. Kita seleksi. Kita ganti jadi. Glass. Oke. Sekarang pintunya ya. Pintunya harusnya dari tadi juga dirubah. Pintunya ngambil yang ini. Satu. Ini. Nah. Untuk yang ini. Saya mau ganti warnanya. Tapi dengan material yang sama. Hanya warnanya jadi lebih dark. Ambil warna yang ini. Tapi bukan yang tadi menggunakan sample ya. Kita ngambil baru lagi. Lalu edit. Yang ini kita ambil sampelnya. Edit. Oke. Tetap. Oke. Berarti kita harus edit dulu. Baru. Ambil select. Ambil yang baru lagi. Woodfiner ini. Kita klik. Nah. Gitu. Jadi supaya material yang sama. Tapi bisa dirubah atau diedit. Warnanya. Oke. Ini. Batang pintunya ya. Seperti ini. 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 Yang ini kita ambil sampel yang. Bingkainya. Dia lebih gelap orangnya. Oke. Nah. Sekarang kita buat. Material. Apa. Lantai. Nah. Harusnya ini. Saya buat elevasi. Ketinggian sekitar 40 atau 60 ya. Atau 30. Saya lupa harusnya dari awal. Tapi gak apa-apa. Kita buat aja. Sekarang. Ini caranya. Tapi harus di group dulu. Ya. Klik tiga kali. Make group. Lalu buat lagi. Kotak yang sama. Sampai ujung sini ya. Nah. Klik face-nya. Sekali ini. Jadi disini ada dua kotak. Nah. Yang ini adalah group. Oh. Kebalik. Ini yang group. Oke. Nah. Kadang. Ini sekarang ketimpa ya. Tapi gak apa-apa. Kita bisa langsung pencet push pull. Lalu klik disini. Nah. Seperti ini. Kita bikin. Berapa ya. 40 aja. 40. Nah. Lalu. Kita ambil klik ini. Dua garis ini. Kita move. Control. Kita copy. Sampai snap ke bawah. Lalu slash. Tiga. Kita bagi menjadi tiga. Ups. Semuanya ya. Maksudnya jangan semua. Kita undo. Oke. Berarti kita harus potong dulu nih. Potong menggunakan line. Dari sini. Pada sumbu biru. Sampai sini. Ini juga sama. Biasakan menggunakan shift ya. Pada saat udah ada sumbu. Shift. Jadi lebih tebal tuh dia. Lalu klik. Supaya. Memastikan aja bahwa itu. Terkunci terhadap sumbu. Sekarang kita ulangi lagi. Control. Kita copy. Shift ya. Snap. Klik. Slash tiga. Nah. Terus kita ambil paling bawahnya. Mengenai push pull. Ini 60. Kita klik dua kali. Ini 30. Klik dua kali. Kita hapus. Hapus. Oke. Sekarang kita buat materialnya. Nah material ini. Oke. Ini klik tiga kali dulu. Kita cut. Supaya bersatu dengan yang ini. Ya. Kita klik. Nah ini. Kita masuk ke dalam grup ini. Control. Shift V. Itu saya udah membuat. Apa. Sudah membuat shortcutnya. Bawahannya gak tau ada. Control. Shift V. Atau belum ya. Kalau belum ya nanti tinggal ditambahin aja. Pasti in place. Oke. Control. Shift V. Adalah pasti in place. Nah. Sekarang kita rubah. Ini. Kita pencet U. Supaya kelihatan. Ini adalah ruang tengah. Ruang tengahnya mau menggunakan. Tile. Tile-nya yang kayu. Ini juga sama kayu. Kita samain aja. Ini kita lihat di edit. Edit 30. Kita buat setiap kotaknya. Itu adalah 50 cm. Ya. Terus. Select. Kita buat yang. Ini untuk. Kamar mandi. Dan di depan ini. Saya akan bikin membuat. Brick. Dan pilih yang ini. Pada dan sliding. Gitu aja ya. Oke. Oke. Sekarang kita buat. Roof-nya. Put tanggal. Dari ujung. Sampai ujung. Panah atas. Supaya. Tetap biru. Lalu. Offset. Klik. Keluarin. 20. Enter. Push-pull. Klik. 10. Enter. Ini klik 2 kali. Terus klik lagi ke atas. 40. Offset lagi. Keluar. 20. Push-pull lagi. Ini. 10 atau 20. Nah jadi seperti ini. Tapi ini. Ketarik ya tadi ya. Oke. Kita klik 3 kali. Make group. Klik lagi. Untuk masuk ke dalam. Lalu. Unhide. Sorry. Hide. Hide. Rise of model. Ini kita tutup. Nah gitu. Menggunakan line. Oke. Sekarang kita buat. Pilarnya. Di sini. Pilarnya. Buat 20 kali 20 aja ya. Pada sumbu biru. 20. 7,20. Push-pull. Snap ke. Sini. Oke. Klik 3 kali. Make group. Kita cut. Kita satukan dengan group yang ini. Control. Shift V. Oke. Nah gitu teman-teman. Cara membuat rumah. Seperti ini. Nah sekarang. Kita buat tags lagi. Ini adalah roof. Add tag. Kita tulis roof. Entity info. Proof. Kita hide. Nah disini. Tampak atas. Ini. Terus. Camera view. Parallel projection. Kita keluarkan dimensionnya. Nah. Kita save. Dengan versi layout. Seperti ini ya. Ini kita geser. Ada yang berwarna gini. Tapi kadang suka gak kelihatan. Bisa pakai. Wireframe. Hidden line. Wireframe. Nah ini. Wireframe ini ya. Nah kita dari sini. View. Animation. Add scene. Create scene. Oke ini scene satunya. Lalu kita bikin normal lagi. Terus. Ini masih parallel projection. Roof nya kita adain. Kalau misal masih butuh. Parallel projection. Ya bisa ini menjadi. Ini kita hide nih. Ini kita hide. Ini juga dimension yang kita hide. Ini versi parallel projection. Depan. Depannya mana nih? Kebalik. Nah ini. Ini add. Terus stop. Kita hide. Control ini. Ini bisa. Add lagi. scene 2 lagi. Nah sekarang. Versi perspective. Nah. Versi perspective. Seperti ini aja ya. Klik kanan. Add. Oke sekarang kita export. Utama yang ini. Kita file. Export. 2D graphic. Nah ini. Terserah mau dimana save nya. Ini saya udah bikin. 1, 2, 3. Oke. Gak apa kita replace aja. Ini satu. Nah. Kita lihat di option. Default nya itu kalau gak salah. Use view size. Nah ini. Ya. Tapi saya akan merubahnya. Karena. Buat. Supaya resolusinya lebih besar. Ya. Kalau. Kita coba aja satu-satu ini ya. Dan ini settingan default nya. Seperti ini. Kita oke. Ini satu. Export. Yes. Gak apa-apa. Kita save as lagi. Export. Oh sorry. Bukan save as. Export. Export. 2D graphic. Ini dua. Option. Nah ini sekarang. Saya menggunakan. 5000 pixel. Ini tetap 1,25. Ini oke. Kita export. Yes. Dengan yang ketiga. Tiga. Option. Ini saya ubah menjadi tiga. Multiplier nya. Multiplier nya ini tiga. Oke. Export. Export. Setelah itu. Scene 2. Scene 3. Cara yang sama. Nah langsung aja scene 4 ya. Perspektif. Kayaknya lebih enak begini nih. Nah. Misalnya. Kita mau kayak gini. Kita update. Klik kanan. Update. Ini menjadi. Update scene nya. Seperti ini. Oke. Export. Itu di graphic. Tadi nomor berapa ya. 1,3,2,3. Sekarang 4. 4. Kita option ini tiga. Tetap. Export. Yes. Satu lagi. Kita multiplier nya. Kita kecilin. 4,5. Option. Multiplier nya ini. Jadi 1,25 lagi. Silahkan. Diexplore aja. Mau berapa. Cobain. Yang pass nya berapa. Ini oke. Saya akan mencontohkan. Memperlihatkan. Bedanya seperti apa. Export. Dan kita lihat hasilnya. Material. Export. Nah. Nah ini yang. View size. Tadi ya. Karena resolusi komputer ini. Tadi berapa tuh. 1140an ya. Nah terus. Ini yang kedua. View size. Kalau misalnya kita lihat. Disini kita zoom. Dia rada pecah ya. Nah yang kedua. Dia 5000 pixel. Tapi multiplier nya tetap sama. 1,25. Sama seperti ini. 1,25. Tapi karena. Resolusi ini lebih besar. Jadi ini. Tetap kecil. Jadi seolah-olah kecil. Ya kecil. Tapi kalau kita deketin. Dia masih tetap. Kelihatan bagus. Nah yang ketiga. Ini resolusi yang 5000 pixel. Multiplier nya 3. Jadi ini rekomendasi settingannya. Yang ini ya. Yang ketiga. Lalu ini. Ini tetap sama. Multiplier nya 3. Garisnya kita lihat lebih tebal. Ketimbang yang ini. Nah ini. Multiplier nya 1,25. Silahkan teman-teman. Dicoba. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan. Sampai jumpa. Di tutorial berikutnya. Jika ada pertanyaan. Seperti biasa. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat menikmati.